Intro I think, Fit, gue juga punya tanggapan untuk pertanyaan dulu yang terakhir. Banyak sekarang orang, beberapa orang nanya ke gue begini, apakah fair nih kalau karyawan yang work from home digaji setengah? Nah, apakah fair kalau karyawan yang diliburkan selama dua minggu dipotong gajinya? Bagaimana soal TR? So, question yang saya dapat berkaitan dengan fair atau nggak fair terhadap hitungan kerja mereka. Nah, I think, saya bilang ke mereka, I think dalam kondisi anomali seperti ini, kondisi yang basically tidak normal, ada pertimbangan yang lebih baik yang kita bisa pakai ketimbang menilai dari sisi fair atau nggak fair. Karena yang terutama adalah mereka juga nggak mau ada dalam posisi ini. Mereka nggak mau harus work from home. Mereka juga nggak mau kerjanya tidak efektif. Mereka juga nggak mau sampai harus nggak bisa ke kantor karena kondisi COVID-19 ini. Tapi I know pada saat, at times like this, kita as a leader, kita memang harus membuat tough decisions ya. Kita harus membuat critical decisions supaya kita bisa menyelamatkan perahu ini, menyelamatkan kapal ini gitu ya. Jadi, menurut saya kalau sampai kita harus membuat decision pay cut, atau payoff, atau lay off, atau THR yang tidak dibayar, ada beberapa, ya saya juga sudah lakukan, kita lakukan pay cut, dan THR juga kita sudah tanggungkan sampai Desember. Namun, pada prosesnya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita tanyakan as a guideline untuk membantu kita membuat keputusan yang sulit. Yang pertama adalah, apakah sebagai leader, kita tetap memikirkan the well-being of our employee, kebutuhan karyawan kita. It is more about humanity over fairness, nggak dihitung dari fairness-nya, tapi it's about humanity. Kita harus pikirkan mereka punya keluarga yang, mereka punya tiga anak, punya empat anak, dan sebagainya, kita harus pikirkan. Dan I think ini adalah, ini adalah prinsip yang mungkin saya belajar dari Pastor Jeffrey, dia bilang, Jangan pakai orang untuk membangun gereja, tapi pakai gereja untuk membangun orang. Dan pada saat critical situation seperti ini, kita juga harus punya mindset yang sama. Jangan pakai orang untuk menyelamatkan company, tapi pakai company untuk menyelamatkan orang. I think with that mindset, walaupun ada casualties, walaupun ada orang yang harus di lay off dengan berat hati, I think tujuan kita tetap benar, dan tujuan kita tetap baik, dan mereka bisa melihat itu. Itu kan yang pertama. Yang kedua, are we making a selfless atau a selfish decision? Apakah keputusan ini memberikan dampak yang baik untuk orang banyak, atau actually keputusan yang kita buat itu hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri? So is it a selfish atau a selfish decision? Dan yang ketiga, dalam prosesnya, dalam menurut saya, personal approach itu sangat dibutuhkan ya. I mean, seperti Ivan bilang tadi, transparency, I agree, kita harus jelaskan kondisinya kepada mereka, kenapa kita harus melakukan ini, and actually kita lakukan ini juga dengan berat hati. Dan pada saat ada transparency, ada komunikasi, akan ada understanding dan trust yang terbentuk antara kita as a leader dan tim yang kita pimpin. Oleh karena itu, pada saat kita melewati badai ini, kita melewati krisis ini, akan ada sense of belonging dan solidarity yang lebih besar. Jadi artinya secara culture, perusahaan kita akan lebih kuat karena kita sudah berhasil melewati krisis dan mau quote-unquote menderita sama-sama. Ya, karena itu yang saya pakai untuk saya make decisions about that. Saya mau namanya dikit, tadi yang saya katakan. Tadi ada satu kata kunci yang saya katakan, itu mengenai trust. Nah, buat para syarikat yang memang sudah membangun trust dari awal, pada saat kita menghadapi pandemi kini, itu akan lebih mudah. Itu benar. Buat syarikat yang memang tidak membangun trust dari awal, yang tadi saya katakan, bahwa mereka menggunakan orang untuk membangun perusahaan. Bukan, mereka menggunakan perusahaan untuk membangun perusahaan. Nah, ini challenging sekali buat company-company yang dari awal tidak membangun trust. Cuma pada sebuah company yang dari awal membangun trust, itu akan lebih mudah untuk mereka. Jadi ini adalah saatnya untuk kita introspeksi diri juga ya. Apakah kita bisa menentukan trust kepada pemerintah kita? Right, right. Betul. Saya mau, if it's okay, saya mau bacain firman Tuhan lagi. Dan saya secara sengaja terus bacain firman Tuhan, karena kita percaya bahwa iman tinggul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Right, and that's right. Yang kedua, saya mau memastikan bahwa kita sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, jawaban kita yang paling mendasar adalah kalau kita cari wajah Tuhan, kalau kita intim sama Tuhan. Artinya adalah firman Tuhan yang harus pertama-tama memberikan kita kekuatan. Mudah-mudahan apa yang saya contohkan di sini menjadi juga inspirasi buat teman-teman, bahwa justru lagi masa-masa seperti work from home, COVID-19, dan sebagainya begini, ini kesempatan buat kita sebagai pemimpin, sebagai pengusaha untuk boleh lebih serius lagi belajar firman Tuhan. Karena jawabannya ada di firman Tuhan. Saya sambil dengerin, dan ini sama Ivan bicara, saya sambil dari Lukas pasal 14, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, dan ini judul daripada PNCOP itu berkata adalah, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya katakan sekali lagi, Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya nggak baca semuanya, tapi saya langsung lompat di ayat ke-28. Dia bilang begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu pembuat anggaran biayanya. Kalau-kalau, cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, malah mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, saya rasa poinnya Denny sama poinnya Ivan penting sekali, bisa kita praktekkan di dalam di sini. Yang pertama adalah, kalau trust itu tidak dibangun dari kemarin-kemarin, karena kita nggak pernah perhitungkan, kita anggap adalah, ini can buy everything, nah, di sinilah kita merasa bahwa, dan kita mudah-mudah untuk kita untuk bilang adalah, krisis saya ini gara-gara COVID-19, kondisinya saya ini yaitu gara-gara pemerintah keluar dari aturan yang aneh-aneh. It's too easy for us to say that, but to what Ivan is saying, kalau kita tidak pernah memulai dengan anggaran yang benar, kalau dari dulunya kita nggak pernah memperhatikan kesejahteraan mereka, terasa nggak bakal ada di situ. Dan oleh karena itu, kalau sekarang kita kayak malu, waduh, kita kan mesti fire orang, waduh, ini sekarang kita kebakaran, waduh, kita sekarang mesti menegosiasi sama abang, waduh, kita sekarang kayak begini. Dan dalam konteks ini, Alkitab bilang adalah, orang mengejek dia, malah mengejek dia, ah, lu bisa bangun, tapi nggak bisa menyelesaikan. Punyalah kerendahan hati, tahu bahwa adalah, ini cara Tuhan untuk mengajar saya. Supaya saya belajar dari kondisi ini, supaya keluar daripada COVID-19 ini, saya keluar kepada glory yang baru. Ini penting sekali. Kalau begitu, kita merasa bahwa, lu kan, kita anak Tuhan. Nah, cara mengejeknya salah, pertanyaannya salah, kita dapat jawaban yang membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Justru di sini, kalau kita jatuh dalam kategori ini, ini harus membantu kita untuk menyadari bahwa, ini caranya Tuhan. Untuk membersihkan kita. Untuk supaya kita itu sadar bahwa, oh, lain kali saya harus begini lagi. Tetapi untuk menghadap Dennis, yang sedang kita lagi bicara bersama-sama, tentang memperhatikan pegawai, tentang bagaimana kita milik yang mana, dan segala macam, firman Tuhan saya rasa ini juga bisa dipakai. Yaitu dia bilang adalah, sebelum melakukan, bau berhenti sejenak, mikir dulu baik-baik, ya kan, dan kemudian baru kita pikirkan, apa yang harusnya saya lakukan. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa membantu kalian. Saya sudah sampai ini kepada semua CEO dan pemimpin di bawah saya. Tergantung kalian menganggap, bahwa COVID-19 environment ini, hanya akan terjadi selama satu minggu, dua minggu lagi sudah selesai, atau kalian berpikir bahwa, ini akan berjalan satu bulan lagi, atau kalian berpikir bahwa, kondisi ini akan stay on, untuk another dua, tiga bulan. Kalau kita bahkan tidak bisa membuat sebuah prediksi, yang seperti demikian, itu sebabnya you go by day by day, week by week, nah maka akhirnya kita tidak berani, seperti yang tadi Ivan bilang, saya mesti bicara bersama tim saya. Dennis tadi juga bilang begitu, you will never have the courage, untuk mau bicara sama mereka, karena kita pikir, ah, ini sementara lagi selesai kok, cuma tinggal tiga hari lagi, nanti Senin depan kita juga buka kantor, Senin depan juga semua orang masuk kerja. Nah, kita tidak boleh dicekam oleh ketakutan, kita harus hidup dengan iman, tapi ini kita tidak memahami, kenapa pelayanan ini ada, karena kita tahu bahwa Tuhan, juga memberikan kepada kita otak, untuk bisa berpikir, untuk memiliki kebijaksanaan, kebijaksanaan sebagai pemimpin Kristen, bukan hanya sekedar menggunakan, kalau saya boleh katakan, iman yang nekat-nekatan saja gitu. It doesn't work that way. Kita mudah-mudahan ada dengan, mudah-mudahan saya tidak ngomongnya terlalu, terlalu straightforward, tapi, for some of you, you really, really need to hear that. Right? Kita perlu mengetahui bahwa, anggarannya mesti dipersiapkan terlebih dahulu, supaya hatinya, hatinya maunya adalah, untuk membantu karyawan kita, baik 10% atau 100% daripada karyawan kita, dan kita bisa sampai di tujuan kita, dan pada saat itu sudah selesai, firman Tuhan mengatakan adalah, pekerjaan baikmu dilihat oleh dunia, dan mereka kemudian, memulihakan Bapak kita yang ada di surga. So, hopefully this is helpful, Ivan obviously kasih jawaban yang sangat luar biasa, praktikal banget, yang bisa dipakai dalam keseharian, and so is Dennis, but I choose to have an angle yang lebih, lebih eagle view, pakai firman Tuhan, supaya mudah-mudahan lebih lengkap sama-sama. Sure. Apa yang bagus, guys. Really inspiring, to be honest. And anyway, saking kita nge-flow-nya ini, nggak kerasa kita udah satu jam, dan karena durasi, kita harus langsung jump to the next topic. Melihat dari data yang sudah terkumpul nih, pembahasan selanjutnya, juga nggak kalah menarik, guys. Karena berhubungan dengan, whether or not it's wise, specifically, dalam mengeluarkan simpanan kita, atau saving kita, demi biaya operational company. I mean, come on, dalam kondisi seperti ini, sudah pasti kebanyakan dari kita bingung banget, dalam mengambil keputusan ya. Kayak, aduh, keluarin nggak ya nih, wang, atau talangin dulu nggak ya. Nah, kira-kira apa sih parameternya? Boleh tolong dijawab, mungkin dari David. David dulu deh, boleh. Menurut David, apakah wise atau tidak, once again, untuk mengeluarkan simpanan kita, demi biaya operational company, di masa-masa COVID-19 ini? So, will you spend your saving to save your children? Right? So, itu pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab. Saya, saya dikenal sebagai orang yang kalau jawab sangat straightforward. Tapi saya nggak berani untuk menjawab, karena ini sifatnya very subjective. Tapi saya mungkin cuma hanya bisa berbagi dengan cara demikian. dalam sejarah saya menjadi seorang pengusaha, saya seperti tadi saya katakan di awal, saya kebetulan sudah melewati, ini adalah krisis yang keempat yang saya harus hadapi sebagai seorang pengusaha. Empat-empatnya, saya posisinya adalah CEO, saya adalah yang memimpin perusahaan itu. Jawaban saya adalah, tergantung tujuannya untuk apa. Firman Tuhan bilang begini, dia bilang adalah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi, let's start dengan memastikan, let's rip for 30 seconds, bilang begini, bahwa kalau hati kamu tidak tulus, jangan kasih. Karena ada Amsal yang bilang begini, dia bilang adalah, kalau kamu kasih orang makan, tapi kamu kasihnya dengan, apa istilahnya, dengan kekesalan, maka orang yang makan, dia akan memuntahkan apa yang kita berikan kepada dia. Jadi, ini cerita tentang hati nurani, ini cerita tentang apa yang kita di dalam hati kita. Kalau Anda sudah menikah seperti saya, saya suka ngecek sama istri saya, and COVID-19, or not COVID-19, kadang-kadang saya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, tapi pada saat saya cek dengan istri saya, istri saya belum tentu setuju dengan, metode yang saya mau lakukan, atau jumlah yang saya mau berikan, atau, you know, melalui media apa, dan so on-so on-so on kayak begitu. Penting adanya sebuah kerukunan, atau satu kesatuan hati, untuk melakukan sesuatu. Kalau kamu masih single, kamu punya bisnis partner, work with that business partner, right? Kalau sama-sama Kristen, doa sama-sama, minta petunjuk daripada Tuhan. Karena jawaban saya adalah, gak ada jawaban yang pasti. Alkitab saya dipenuhi dengan, ada yang kasih, ada yang gak kasih. Ini, 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 kita gak punya waktu untuk, membeberkan, Firman Tung, tapi kenyataannya begitu. Ada cerita, dia kasih, ada cerita, dia tidak kasih. Right? Jadi, saya rasa tergantung dengan purpose-nya apa. So, here's some of the things that I do dengan purpose apa. Saya, demi untuk menyelamatkan perusahaan saya, semua orang kantor dapat gaji sesuai seperti biasanya, tapi saya, jadi, paperboy, apa ya, tukang koran. Di Amerika Serikat, saya tiap hari, bangun jam 4 pagi, 4.30 pagi, untuk kirim koran, ke kira-kira 300 sampai 500 rumah, supaya saya bisa finance, operations daripada kantor kita, supaya mereka bisa kerja, tapi saya sendiri gak dapat gaji. Saya kerja jadi tukang koran, bosnya jadi tukang koran, supaya kantornya jalan. Dan kemudian, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, Julia pada saat itu, kerja di dua laundromat, untuk cuci bajunya orang lain, termasuk pakaian dalamnya orang lain, lipetin pakaian dalamnya orang lain, supaya ada nasi ada di meja makan kita. Jadi, kami lakukan itu, semua pekerja kita mengambil perusahaan, tapi mereka melihat bahwa, bosnya dan istrinya, dua-duanya bayar harga, dengan, apa namanya, mau hidup yang susah, dan itu caranya untuk bisa mempertahankan pegawai kami. Tapi, saya katakan itu sangat subjektif, karena itu yang kami percaya, pada saat itu, kami percaya bahwa itu yang harus kami lakukan, and so we go all out, kayak begitu. Saya dikenal sebagai serial entrepreneur, and what it really means is that, I'm a high risk taker. As a pengusaha, saya high risk taker, sebagai investor, I'm a high risk taker. As a coach, I'm a high risk taker. Sebagai pembicara, saya juga high risk taker. You know, and, kalau kalian yang denger, dan kalian bilang, tapi saya gak berani sampai kayak begitu. Firman Tuhan mengatakan bahwa adalah, without faith, it is impossible to please God. That's true. Jadi, satu, hati nurani. Dua, cari confirmation dengan, istri, suami, partner, atau sesuatu kayak begitu. Nomor tiga, bayar harga, dan you know what, nomor empat, kita harus lakukan itu dengan iman. I don't think there is a perfect answer for this, right? Dan, apa namanya, Pastor Jeffrey selalu mengingatkan kepada kita, yaitu adalah untuk menghormati, level iman daripada orang-orang di sekitar kita. Karena ada yang mungkin lebih punya iman, ada yang lebih menggunakan, apa namanya, populasi, apa yang sedang Tuhan bicarakan di dalam kehidupan kita. So again, saya gak bisa, say this more often, tapi betul-betul pertanyaan saya, sudah dalam kondisi, kalau Anda dalam kondisi itu, pertanyaan saya cuma satu, tadi pagi waktu bangun, apakah kamu sedang berlutut, dan mencari suara Tuhan. Baca firman Tuhan, dengan satu intensi yang paling tinggi, yang belum pernah kamu lakukan. Kalau jawabannya cuma sekedar, ngajak berdebat, ngajak berpikir, dan semua-semuanya, tapi kamu masih belum berlutut, masih belum mencari wajah Tuhan, jawaban saya itu, then you are depending on your own strength, right? Dan dalam bahasa Inggrisnya itu namanya, pray God. Artinya saya yang jadi Tuhan, saya yang memutuskan, saya mau ini atau saya mau itu, saya mau ke kiri atau saya mau ke kanan, saya mau kasih atau saya gak mau kasih. Dan pada saat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dan apa yang Rauh Kudus sedang bicarakan dalam kehidupan kita, you are playing God, dan walaupun semuanya, usaha itu diselamatkan, dan employee-nya semuanya diselamatkan, here's what's gonna happen, yang akan di-glorify adalah kamu, tapi bukan Tuhan. Karena gak ada back-end story-nya, kita gak bisa bilang gini, oh karena Tuhan kemarin bicara sama saya, kecuali kita berbohong. Berarti dosanya tambah satu lagi, bohong sekarang. Bersaksi tapi pakai bohong. Tapi kalau benar-benar karena kita ada impression yang Tuhan taruh di dalam hati kita, maka tiba-tiba kita tahu bahwa adalah saya lakukan dengan iman, karena saya mau nyenengin Tuhan. You know, selama dua minggu ini saya berdoa kepada Tuhan, dan buat revelation pribadi buat saya, Tuhan taruh bahwa ada satu anak Tuhan, di dalam kitab kejadian yang dia bilang begini, justru di masa kemarau, dia menabur benih, dan di tahun itu Tuhan meminjinkannya untuk menghasilkan seratus kali lipat. Saya dengar firman itu, saya mulai merenungkannya, saya mulai catat-catat di jurnal saya, saya mulai terus berdoa tentang itu, dan berdasarkan revelation yang Tuhan taruh di dalam hati saya, saya kembangkan menjadi sebuah strategi, dan saya lakukan dengan iman. Dan satu hari, kalau Tuhan izinkan apa yang Tuhan taruh di hati saya terjadi, tiba-tiba saya bisa, kalau disuruh bersaksi, saya gak perlu berbohong, saya gak perlu bikin cerita, tapi saya bisa bilang begini, pada saat itu, saya dengar, saya ada impression daripada Rok Kudus, Tuhan kasih firman ini dalam kehidupan saya. Right? Nah, tadi, dalam satu minggu ini, firman yang Tuhan tahu di dalam hati saya, ada janda miskin, yang kemudian dia kekilangan, sudah gak ada apa-apanya, kemudian si Nabi bilang begini, pergi ke setangga-setangga kamu, dan ambil pundi-pundi. Sebanyak pundi yang mereka sediakan, sebanyak itu, yang kemudian Tuhan izinkan, supaya pundi-pundi itu diisi. Now, that is not a suggestion, untuk pakai uang pribadi kamu. Tapi kalau firman itu datang, ini adalah kejadian beneran, saya seorang investor, saya seorang pengusaha, firman itu datang kepada saya, dan kemudian saya mulai perlu merenungkannya, dan menguji firman itu. Ngecek sama istri saya, ngecek sama partner-partner saya. Bisa cuma main veto, bilang sama keluarga, sama partner adalah, saya dengar suara Tuhan, you like it, you don't like it, this is what we gonna do. Now you can do it, right? Nah, kalau kita sudah lakukan semuanya itu, piece yang terakhir adalah, lakukan dengan ini. So, that's what I can do. I know it's not really answering, but hopefully it gives you, my thought process, and my habit, spiritual discipline, rather than a solid answer. Wow, what a terrific answer, I think. It's very terrific. So, and I think it's really true, dan saya percaya, everyone here is beyond impressed, and definitely terberkati, dari apa yang David telah sampaikan. So, thank you. Lalu saya ingatkan lagi, untuk para participant, bahwa sebenarnya Anda, bisa langsung bertanya, kepada para panelis disini, melalui tombol Q&A, di bawah video ini, dengan format, once again, nama penanya, pertanyaan, untuk siapa, dan pertanyaannya apa. Ada beberapa pertanyaan, yang sudah masuk, and I'm really excited about that. Sebelum masuk ke sana, tapi, saya kalau lihat disini, kayaknya Dennis, udah semangat banget nih, dan udah siap banget, untuk menjawab, whether or not, it's wise, untuk meluarkan simpanan, atau savings kita, demi biaya personal company. Boleh deh, coba tolong Dennis, dijawab please. Oke, pertanyaan yang tadi ya, jadi kalau saya assume, pada saat, ada teman-teman yang nanya, seperti ini, kemungkinan posisinya, sudah lagi harus menaruh, atau, harus mengeluarkan simpanan pribadi, untuk operasional. Tapi, mungkin saya balik lagi, kita harus pakai mindset, itu, dalam kondisi sekarang itu, is resource management. Jadi, kita harus manage resource kita. Jadi, ini pertanyaan yang teknikal, tapi saya jawab, dalam bentuk framework, supaya, bisa diproses sendiri. Yang pertama, resource management. Nah, resource management ini, kita harus ukur dulu, resources kita berapa. Both, family, and company. Right? Dan, masing-masing ini, bertahan, bisa bertahan, untuk berapa lama. Dan itu tergantung dari, seberapa lama, kita pikir, atau kita menganalisa, kondisi ini akan berlangsung. Oke? Say, 6 bulan, atau 1 tahun. Berarti, resources, financial resources kita, kita harus, family financial, kita harus ukur, company kita harus ukur. Nah, idealnya, memang, personal finance dengan perusahaan, memang idealnya, tidak boleh digabung. Tapi, of course, dalam kondisi yang anomali ini, I think, secara, sebagai seorang leader, kita harus sacrifice. Kita harus sacrifice for our company, kita harus sacrifice for our employee, terutama, untuk orang-orang yang selama ini, sudah berjuang, selama ini sudah banding tulang, sudah keluarkan, segala-galanya untuk kita. Kita harus sacrifice for them. This is the time where we pay them back. Kalau memang resources kita banyak. Namun, saya harus kasih on the other end lagi ya, bukan cuma itu doang. Karena gini, yang harus kita ingat sebagai leader, kita itu harus sacrifice. Tapi yang kedua, kita harus pastikan bahwa kondisi kita itu baik, dan sehat, sehingga kita bisa terus berpikir jernih, dan selalu bisa memimpin dalam kondisi yang prima. Karena seperti yang saya bilang tadi, this is the time where our company, our employee, need us the most. Ini adalah momen di mana kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus tetap sehat, kita harus tetap prima. So, I think we need to find balance. Kita harus minta hikmat daripada Tuhan, untuk bisa membalance seberapa besar kita sacrifice kepada employee kita, tapi tetap menjaga kondisi kita, tetap baik, supaya kita bisa tetap duduk di kursi pimpinan. Karena kalau nggak ada kita, ya semuanya bubar. Nah, again, saya nggak ngerti seberapa besar kebutuhan company teman-teman, seberapa besar tagungannya, seberapa besar family expense-nya, dan semoga dari framework yang saya berikan ini, teman-teman bisa menimbang-nimbang sendiri sih, berapa banyak dan seperti apa, dan keputusannya bagaimana. Kira-kira itu, Imeh. I see, wow. Berarti memang penting ya, memang perlu diingat banget sih itu. Great answer, Dennis. I think it's very crucial and very helpful for us. Thank you. Next, I would like to ask, Ivan nih, Ivan, kau dari Ivan, pandangan atau pemikirannya seperti apa sih, wise atau tidak, mengeluarkan simpanan, demi being a personal company. The time is yours. Jadi kayaknya udah dijawab semua sama David sama Tuhan. Jadi sih kayaknya. Gini, memang saya sih setuju dengan David ya, bahwa nomor satu, kita harus tahu apa kehendak Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita dekat. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita akan gampang terobong-ambing. Itu yang benar. Itu yang pertama. Nah, kedua, adalah gini, kalau ini usaha kita sendiri, it's more simple. Tapi kalau kita punya banyak business partner, it gets complicated. Karena tabungan siapa nih yang mau dimasukin? Tabungan siapa pribadi? Atau tabungan semuanya? It gets very complicated. Nah, let's say, ini ya, ini cuma, let's say simple bahwa, for simplicity, let's say everyone agrees to chip in. bagi tabungan sendiri. Nah, pertanyaannya satu gini, discuss with your finance ministry, which is your wife. Harus sepakat. Itu nomor satu. Kalau nggak sepakat, hancur dah. It will create another problem. Oke. Nah, kedua, praktiknya gini, kita percaya bahwa Tuhan akan provide ya. Cuman, kalau secara lebih praktik, kalau gini, pada saat saya taruh sejumlah uang ini ke dalam company ini, ini kan lebih kayak memadam kebakaran ya. It can work. Mungkin juga, it doesn't work, kan? Nah, pada saat kita, apa, keep this money, kita, 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 kita keluarkan ini money, kalau semisal nggak kembali, isn't going to, you know, make yourself, your family in trouble? Nah, kalau itu, jawabannya, mending pikir dua, tiga, empat kali lagi. Tentu juga, nggak perlu kemungkinan, kalau memang itu, Tuhan yang kedak Tuhan, dan, dan apa namanya, kita lakukan dengan iman, Tuhan akan selalu provide. Cuman, again ya, Tuhan selalu bicara bahwa, jadilah bijak. Cari hikmat Tuhan. I think that's the key. Wow, I think it's very clear, and informative. Thank you. I believe it will be especially helpful, untuk yang mendengarkan, lebih paham gitu ya, hopefully bisa diaplikasikan juga, dalam bisnis kita masing-masing. Mungkin dalam, FNB juga terutama, karena Ivan juga FNB kan. So, thank you for the ideas, that, yang sudah di sharing. Sangat menginspirasi kita semua disini tentunya.